Buat apa kita ikhtiar, walaupun semuanya Allah yang menentukan, kita ikhtiar itu untuk jadi amal soleh. Ini yang paling penting. Karena tujuan kita melakukan semua ikhtiar itu gak cuma supaya berhasil, goal, sukses, atau apapun. Yang lebih penting dari itu semua, jadi amal soleh. Anggaplah dia tambah sukses, berhasil, terkenal, populer, namanya besar, apapun itu. Tapi gak jadi amal soleh, gak jadi pahala. Rugi gak dapat Allahnya. Setelah meninggal, gak mendekatkan kita ke surganya Allah. Cuma dapat capek doang, Allah. Atau dibalik, sesekali kita gagal, gak berhasil, tidak sesuai dengan keinginan. Tapi semuanya jadi pahala, jadi amal soleh, ya itu yang dapat kebaikan. Karena itulah yang benar-benar kita kejar, yaitu ingin tambah dekat kepada surganya Allah. Tidak ada kerugian. Maka kalau ingin jadi manusia yang paling beruntung, jadilah orang yang apapun yang terjadi dalam hidupnya, jadi jalan tambah dekat kepada robnya.